Informasi yang satu ini juga masih dari kota Kembang, Bandung. Patung Maung atau Harimau di Bandung yang sempat viral karena bentuknya yang dianggap tidak seperti Maung, kini menghilang. Nah, patung diturunkan dari Tugu, guna diperbaiki agar penampilannya gahar layaknya Harimau. Proses perbaikan patung Maung Bandung di Bengkel Kerja Aras Nurjaman di kawasan Jalan Pahlawan Bandung, Rabu kemarin. Patung Maung yang sebelumnya menghiasi Tugu di sejumlah titik di kota Kembang, kini hilang dari pandangan guna diperbaiki. Menurut Sang Seniman, tidak ada yang salah dengan patung Maung sebelumnya, karena telah sesuai pesanan pemerintah kota Bandung. Terus perubahannya dia minta, ngasih gambar yang ini, model kayak gini, yang enggak-enggak gitu. Selain mulutnya yang terbuka, ada lagi enggak yang direparasi? Dia minta, cuma kepalanya doang. Jadi kepala yang dirubah supaya biar lebih serem katanya gitu. Gitu ya? Iya. Terus, berapa lama ini ya perbaikan ini? Kalau untuk perbaikan, untuk 12 ekor Maung ini, terus sekitar 2 mingguan. Polemik patung Maung Bandung mulai ramai setelah wali kota Bandung Ritwan Kamil kecewa dengan tampilan patung simbol semangat pantang menyerah, yang semestinya tampil gahar. Penampilan patung Maung pun ditanggapi beragam oleh warga. Menurut pemerintah Jabar, ya di sebenarnya ini mau dibikin patung Maung sesuai di ini ya, sesuai ini Bandung. Ini Bandung banget kan Maung ya. Cuman kata orang-orang kalau menurut saya juga, ini lebih mirip anjing laut kayak menurut saya Pak. Malah ada yang bilang dong mbak ini. Kalau binatangnya sih katanya hari, apa? Mau. Mau, iya. Tapi kalau selewat sih karena warnanya putih, nggak terlalu kelihatan bentuknya kayak maung. Seperti apa? Kayak ruang kutub. Warga net Kota Kembang pun tak ketinggalan merespon tampilan Maung Bandung yang kurang gahan. Perbaikan patung seharga 12 juta 500 ribu rupiah ini dilakukan dengan memberikan efek make up pada bagian muka patung, agar memperjelas bentuk asli Maung Bandung. Tampilan patung macan yang tampak lucu sebelumnya juga terjadi 2 tahun lalu. Saat itu warganya teramai membahas patung Maung di alaman markas rayon militer Cisewu. Setelah sempat jadi viral di pertengahan 2016 silam, patung Maung Cisewu kemudian direnovasi agar tampilannya lebih gahar. Tim Liputan Transmedia, Bandung, Jawa Barat